Indonesia memang dikenal dengan negara yang mayoritas memeluk agama Islam. Nuansa religius di Indonesia memang cukup kental sejauh ini. Pasalnya di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kohucu. Kenyataan itu membuat sisi religius di Indonesia jadi sebuah warna tersendiri bagi berbagai aspek, tak terkecuali dunia sepak bola. Baik itu di dalam maupun luar lapangan. Tak jarang para pemain sepak bola meluapkan kegembiraan kalau mencetak gol dengan memeragakan sujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Meski begitu, hubungan atau pengalaman religius antara manusia dengan sang pencipta hanya bisa dirasakan oleh individu itu sendiri. Nuansa Islam yang cukup kental di Indonesia tak jarang membuat para pemain sepak bola asing turut merasakan sisi spiritual tersendiri. Bahkan, tak jarang juga para legi luar negeri ini tanpa ragu memantapkan diri untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jumlah pemain asing yang pernah berkarir di Indonesia ataupun masih sampai saat ini, termasuk yang jadi pelatih, telah banyak menjadi seorang Muslim yang taat. Maka dari itu, berikut ini merupakan kabar terkini di retan pemain atau mantang pemain sepak bola yang memilih jadi mu'alaf di Indonesia. Yang pertama ada Christian Gonzalez. Salah satu legenda sepak bola Indonesia yang masih aktif bermain yakni Christian Gonzalez diketahui telah memeluk agama Islam sejak beberapa tahun silam. Pertemuan dengan Islam terjadi kalau membela PSM Makassar. Lalu pada 9 Oktober 2003, Gonzalez memantapkan diri menjadi mu'alaf dan mengganti nama menjadi Mustafa Hadidi. Striker naturalisasi itu merupakan seorang predator di area kotak penalti. Sederet gelar topscore pernah disandangnya selama berkarir di Indonesia. Beberapa klub besar seperti PSM, Persi Kediri, Persi Bandung, Arema, PSS Leman, PSIM Yogyakarta, hingga Timas Indonesia pernah memakai jasa pria 43 tahun itu. Kabar terbaru memperlihatkan kalau Christian Gonzalez kabarnya telah didekati oleh klub YG2 2020 yaitu Persi Solon. Namun hingga kini keduanya belum terjalin kontrak. Selanjutnya ada pemain kelahiran Belanda yakni Diego Michel yang juga diketahui telah menjadi mu'alaf kala memutuskan berkarir di Indonesia. Diego telah menjadi seorang muslimin pada 7 Februari 2013 lalu. Bahkan nama islamnya ialah Diego Muhammad dan telah pindah warga negara menjadi seorang Indonesia. Diego Michel mengawali karir di Indonesia ketika membela pelita jaya pada 2011 lalu. Lalu dirinya berkelana ke beberapa klub lain. Hingga akhirnya Diego dipercaya untuk menjadi bagian dari Borneo FC sejak 2016 lalu. Bahkan, back sayap kanan berusia 29 tahun itu telah menjadi kapten tim. Diego sendiri telah menikah dengan wanita bernama Dea Ananda Buru Sima Tupang pada Januari 2020 lalu. Diego telah dikarir di Indonesia anak. Selanjutnya ada mantan pemain sepak bola kelahiran Brazil Danilo Fernando yang juga diketahui telah menjadi seorang mu'alaf beberapa tahun lalu. Danilo memutuskan masuk islam pada Januari 2008 silam. Keputusannya menjadi mu'alaf dipengaruhi karena ingin menikahi sang istri Windy Fitria Marzuki. Pria 40 tahun ini, pemulai karir di Indonesia kalah menerima pinangan Petro Kimia Putra pada 2003 silam. Lalu menjelajah ke beberapa klub lainnya. Persebaya, Persi Kediri, Delta Sidoarjo, hingga Persi Sam Samarinda pernah memakai jasa Danilo Fernando semasa masih aktif bermain dulu. Udah yang sempat dipercaya menjadi diretor teknik Borneo FC pada 2014 lalu, kini diketahui kalau Danilo dipercaya menjadi manajer PSS Lemang dan telah mengabdi sejak di Liga 2 2018. Terakhir ada mantan pemain Persi Jaya Jakarta yaitu Antonio Claudio atau biasa di Sapatoyo yang diketahui telah menjadi mu'alaf kalah berkarir di Indonesia. Antonio memutuskan untuk masuk islam ketika memperkuat semen padang pada 2010 silam. Seperti diketahui kalau padang cukup kuat akan kultur agama islam. Selain Persi Jaya dan Semen Padang, pria asal Brazil ini pernah membela beberapa kub sepak bola tanah air seperti Persi Bom, Persih, hingga Vila 2000. Antonio juga memiliki nama muslim usai mengeluk agama islam. Akan tetapi nama tersebut jarang digunakan olehnya sejauh ini. Pada 2015 lalu, dirinya sempat mengutarakan ingin menjadi warga negara Indonesia. Namun, hingga kini, proses tersebut belum begitu jelas. Kabar terkini dari pria yang sekarang berusia 43 tahun ini dipercaya menjadi asisten pelatih at Santa Forest di Borneo FC. Pertemuan keduanya terjadi kalah masih sama-sama mengabdi di Persi Jaya. Nah, itu dia tadi kabar terbaru dari 4 pemain asing yang jadi mu'alaf ketika berkarir di Indonesia. Pantau terus berita olahraga terupdate di Indosport.com dan jangan lupa follow sebuah sosial media kita at Indosport.com dan subscribe juga Youtube channel Indosport. Terima kasih telah menonton!